Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gue, Vivid, sebagai host kalian dimana lagi kalau bukan di Crypto News Indonesia di sebuah channel dimana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industri nah di video kali ini gue bakal ngebahas tentang adanya gebrakan terbaru di dunia crypto guys dari Tron guys dimana menurut riset dari Gateblock dimana Tron RPC atau Remote Procedure Call gitu ya dari Tron ini naik 520% dalam seminggu terakhir guys yuk kita bahas jadi apa sih guys yang bikin Tron ini tiba-tiba booming nah jadi Gateblock guys penyediaan node RPC top tier dan juga platform infrastruktur Web3 baru aja rilis hasil riset mereka guys yaitu adanya lonjakan minat developer untuk membangun proyek mereka di atas jaringan Tron nah dalam 7 hari terakhir aja guys pengguna node RPC Tron ini guys itu naik 6 kali lipat pada tanggal 21 Agustus guys itu Tron menjadi jaringan yang paling banyak dipakai diantara lebih dari 50 protokol yang didukung oleh Gateblock guys bahkan mengalahkan Ethereum dan juga Tone yang lagi nge-hits guys jadi gini guys di platform Gateblock token aksis API itu penting banget untuk mengumpulkan dompet dan juga daps gitu ya ke blockchain Tron dan ternyata 1 dari 3 pengguna Gateblock pakai Tron RPC node buat daps mereka guys nah ini beneran bisa bikin kaget guys karena ternyata Tron ini bisa melampaui Ethereum dan juga Tone di metrik ini nah kenapa metrik ini penting banget? nah karena jumlah token akses yang dibuat itu guys mencerminkan aktivitas di blockchain tertentu kalau minat untuk bangun jaringan di blockchain itu naik otomatis developer harus bikin lebih banyak token buat akses jadi metrik ini guys itu bisa ngasih kita gambaran seberapa populer sebuah blockchain sebenarnya guys CEO Gateblock Arseny Voitenko sangat bersemangat dengan lonjakan organik ini guys nah dia itu bilang guys bahwa Gateblock ini adalah salah satu penyedia infrastruktur Web3 pertama yang mulai mendukung API RPC pribadi untuk Tron kami sangat senang menyambut semua developer yang fokus ke Tron dan terkesima dengan metrik yang ditunjukkan blockchain ini sekarang nah penelitian dari Gateblock ini guys itu mencakup share nodes yaitu layanan entry level dari Gateblock guys cara mudah untuk deploy aplikasi crypto guys kelebih dari 50 jaringan yang didukung oleh Gateblock ini guys nah tapi tunggu dulu guys Tron ini juga bikin gebrakan di dunia memcoin guys euphoria memcoin seperti Sun Pump itu cukup menarik perhatian di dunia jaringan Tron ini guys didukung langsung oleh pencipta Tron yaitu Justin Sun deployer memcoin ini berhasil mengalahkan rivalnya yaitu Pump Fun nah dalam waktu 2 minggu aja guys itu Sun Pump ini guys itu berhasil menghasilkan 59% fee lebih banyak dibandingkan Pump Fun nah jumlah memcoin baru guys yang di deploy lewat Sun Pump ini guys itu mencapai lebih dari 8.000 guys wah keren banget kan nah mulai 27 Agustus guys Sun Pump ini ngasih diskon sekitar 50% untuk fee nya nah jadi kalian siap-siap aja bakal ada gelombang baru memcoin guys yang akan datang nih jadi gimana nih guys gimana caranya kita manfaatin hype dari Tron RPC ini menurut estimasi Gateblock hype ini masih jauh dari kata selesai guys kalian juga bisa ikutan frenzy memcoin Tron ini dan coba replikat dari kesuksesan Shiba Inu, Dogecoin, atau Dogeweavehead guys nah TRX RPC dari Gateblock ini guys itu tersedia berbayar dan juga gratis guys nah dengan API endpoint ini kalian bisa langsung luncurin memcoin atau Debs tanpa repot-repot ngejalanin node Tron sendiri nah Gateblock Tron API ini guys lebih cepat dibandingkan alternatif publik gratis lainnya guys untuk melindungi kalian dari delay dan juga manipulasi untuk pengalaman Web3 yang lebih oke Gateblock juga menyediakan dedicate node untuk Tron jadi gimana guys apakah kalian tertarik buat gabung Sunpam Money ya nah apakah dengan adanya fitur-fitur seperti ini apakah adanya hype-hype seperti ini bakal meningkatkan harga Tron harga TRX gitu ya nah kita tunggu aja mungkin cukup sekian guys video kali ini jangan lupa untuk selalu memanage keuangan kalian dengan baik karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian dan jangan lupa juga untuk selolokan Dior atau Do Your Own Research kalian tetap wajib untuk mereset mengobservasi dan juga meneliti token-token apa kripto-kripto apa, aset-aset kripto apa yang bakal kalian beli atau kalian investasikan dan kalau kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax